Kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia, apa yang dikatakan Immanuel Kant, duzolt undzolt nih, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kant mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga, atau negara, atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia, dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukan keakuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum. Itu dalam sumatologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain, kita mengenal teori tentang hirarki perundang-undangan, hirarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir, Roma confuse, Romo, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi keunangan dari mahkamah MKMK jadi keunangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. dan berbeda konteksnya dalam filaraki norma-norma. Kalau merujuk kepada Khan, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazam atau Imam Ghazali, teks di atas pertanyaannya apa? Ya, akan pertanyaannya akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili, pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emmanuel Khan dan Thomas Aquinas. Apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian, norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini, harus begini, seperti yang Roma katakan. Ataukah, pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKNK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang. Mohon kau menjelaskan soalan lainnya. Baik, dari Bawasulada. Oleh para hakim sistem yukil negatif suatu negara itu, itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yukikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui? Harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fondness atas dasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhli etika tentu tidak bisa dikatakan. Mengenai bang sos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bantos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian. apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah. Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah mahkamah majlis kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etikanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya dia faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu itu pertimbangan etis itu tidak belum tentu saya jawab semuanya cukup waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis tapi dia belum jawab majelis iya itu ahli tidak jawab juga boleh kok oh iya oke terima kasih romo terima kasih